Intro Jokowi atau Ma'ruf Amin yang lengser Sejumlah pihak ingin Jokowi lengser Ini hal biasa di alam demokrasi Sah-sah saja Asal, jangan makar Sekedar ingin, berucap dan menuntut Tak dilarang oleh konstitusi Di negara hukum, semua harus berbasis konstitusi Kenapa minta Jokowi mundur? Tentu mereka punya alasan Baik hukum, ekonomi, maupun politik Hukum dianggap terlalu tajam kelawan Dan memihak konglomerasi Pertumbuhan ekonomi minus 5,32% Bahkan lebih parah Kegaduhan politik tak ada tanda-tanda berhenti Macam-macam Intinya, mereka gak puas didipimpin oleh Jokowi Negara jadi amburadul, kata mereka Tak hanya Jokowi Ada juga pihak yang ingin Ma'ruf Amin mundur Pertama, ada celah konstitusional Yaitu mundur dengan alasan uzur Kedua, dicari-cari salahnya Agar bisa didesak untuk mundur Tentu dengan berbagai kompensasi Ketiga, posisi Wapres saat ini sangat strategis Untuk maju di Pilpres 2024 Semua kemungkinan selalu terbuka Pada akhirnya Apakah Jokowi yang akan lengser Atau Ma'ruf Amin yang terpaksa mundur Atau bahkan Kedua-duanya bisa lengser Atau sebaliknya Keduanya tetap bertahan dan bersinergi Sebagai presiden dan Wapres Hingga 2024 Hitung-hitungan politiknya Siapa yang paling potensial untuk bertahan? Jokowi Atau Ma'ruf Amin Namanya juga kalkulasi Bisa tepat, bisa meleset Sebab Politik Itu selalu dinamis COVID-19 yang efeknya sangat terasa Di bidang ekonomi Telah membuat pemerintahan Jokowi Tampak semakin melemah Dan kehilangan legitimasi Rakyat fokus pada Jokowi sebagai objek Karena Jokowi adalah kepala pemerintahan Semua kebijakan ada di tangannya Terutama terkait penanganan COVID-19 Ma'ruf Amin sebagai Wapres Nyaris Sama sekali tak diribatkan Suaranya Tak terdengar sama sekali di media Kecuali hanya sesekali Darling dengan Anies Baswedan dan Ritwarno Kamil Selama masa pandemi Penanganan COVID-19 sangat mengecewakan Kata pihak oposisi Baik dari sisi kesehatan Maupun ekonomi Segala hal terkait dengan kekecewaan rakyat Atas gagalnya penanganan COVID-19 Otomatis dibebankan kepada Jokowi Belum lagi Munculnya Perpu Corona Yang jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Yang dituding publik Sebagai ajang bancakan uang negara Oleh korporasi dengan memanfaatkan situasi pandemi Tanpa bisa dituntut hukum Baik pidana Perdata Maupun Tata usaha negara Apa indikator gagalnya Juni lalu Indonesia masuk ranking ke 97 Dari 100 negara Dalam menghadapi COVID-19 Ranking ketiga dari bawah Artinya apa? Parah Sangat-sangat parah Di bulan Juli Indonesia Turun lagi Keurutan ke 143 Dari 215 Negara Dinilai oleh banyak tokoh bangsa Bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi Negara penuh dengan masalah Faktor inilah Yang kemudian mendorong para tokoh bangsa Berkumpul dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Atau kami Berkumpul disitu ada Abdullah Hehamahua Din Syamsuddin Gatot Nurmantio Gus Aam Habib Rizik Refli Harun Rizal Ramli Rokigurung Said Didu Dan ratusan tokoh lintas agama Etnis dan profesi lainnya Mereka semua sepakat Jokowi harus diingatkan Kalau tak mau Semula hanya Sembilan tokoh oposisi Lalu berkembang dan melibatkan puluhan Hingga ratusan tokoh nasional Dari semua elemen bangsa Pada selasa tanggal 18 Agustus nanti Mereka akan membacakan maklumatnya Ditugu proklamasi Dalam waktu yang sama Para tokoh lokal Akan berkumpul di berbagai daerah Untuk memberi dukungan kepada kami Dan maklumat yang akan dibacakan Gerakan moral kami Cepat menyebar dan telah masif Menjadi gerakan nasional Munculnya kami Sangat menguntungkan Bagi Ma'ruf Amin Ini peluang Terlepas Ma'ruf punya keinginan atau tidak Untuk memanfaatkan peluang itu Yang pasti Peluang sangat besar Bagi Ma'ruf Amin Untuk merefresh Kekuatan Dan positioning dirinya Terlebih ketika NU saat ini Dalam kondisi kecewa Terhadap Jokowi Terutama ketika Menteri Agama Lepas dari NU Bukan soal jatah-menjatah Tapi Orang NU Merasa lebih paham Dalam mengelola Kementerian Agama Ma'ruf Amin Dari NU Dan majunya Ma'ruf Amin Adalah salah satu Rekomendasi Dari PBNU Selain kami dan NU Ma'ruf juga bisa bersinergi Dengan Prabowo Yang kabarnya Masih berambisi Untuk nyapres lagi Di 2024 Lalu Bagaimana dengan PDIP? Dalam politik Semua berbasis Kalkulasi pragmatis Selama ini PDIP seringkali Dikecewakan oleh Jokowi Jokowi lebih nyaman Dengan Luhut Bin Sarpanjaitan Daripada dengan Ketua umumnya sendiri Yaitu Megawati Kondisi objektif PDIP Yang selalu kecewa Terhadap Jokowi Memungkinkan Untuk membangun Sinergi politik Dengan Ma'ruf Amin Apalagi Terpilihnya Ma'ruf Amin Sebagai cawapres Jokowi Kabarnya Atas Endorse langsung Dari Megawati Ke Jokowi Jadi Jika dikalkulasi Secara politik Posisi Ma'ruf Amin Saat ini Bisa lebih Diuntungkan Daripada Jokowi Tapi Semua dikembalikan Kepada Kemampuan Ma'ruf Amin Memanfaatkan Puzzle-puzzle Kekuatan Yang Tersedia Untuk Memperkuat Posisioning Dirinya Terpilihnya 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 Terima kasih telah menonton!